Pemisah Kaukus Perempuan Parlemen atau KPP DPRD Jabar mengimbau agar warga waspada dan menanam pohon keras untuk mencegah terjadinya bencana banjir bandang ataupun longsor. Imbauan tersebut disuarakan KPP DPRD Jabar setelah meninjau kerusakan rumah di kawasan PTPN 8 di Dusun Pepandayan Desa Neglawangi, Kejamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, pasca banjir bandang yang terjadi. Kaukus Perempuan Parlemen atau KPP DPRD Jabar meninjau lokasi pemukiman yang diterjang banjir bandang di Kejamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Setidaknya 15 rumah diterjang banjir bandang 6 November 2021, sehingga 7 diantaranya rusak berat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari menyatakan penanaman tanaman keras penting dilakukan untuk mencegah banjir bandang ataupun longsor saat hujan berintensitas tinggi turun. Kita melihat ini ya saya berharap ke depan mungkin tidak lagi kita menanam yang tanaman-tanaman sayuran, tapi sudah beralih ke tanaman-tanaman yang kuat ya, yang bisa, ya tanaman keras yang bisa juga menjaga lingkungan. Kemudian di musim-musim hujan seperti ini tetap menjaga lingkungan, karena ini bukan saja hujan saya lihat bukan saja banjir, tapi juga bisa memungkinkan longsor yang terjadi. Ya kami teman-teman disini bukan saja perwakilan satu komisi, tapi ini semua komisi bersama ya, saya ingin semua juga bisa menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan ini kepada mitra-mitra komisinya dan bersama-sama baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk bisa melihat secara langsung bagaimana situasi komisi dan bisa menindaklanjuti ini. Sementara itu ketua tim penggerak PKK Desa Neglawangi, Tanti Setiawati menyatakan, setidaknya 415 kepala keluarga di pemukiman tersebut harus direlokasi. Untuk membantu negara-negara ini, bantuan-bantuan, bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kena korban. Disini mungkin ada 41 rumah ya, dan 41 KK, 15 yang kalu-kalu mungkin bukan kalu korban, tapi alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada resumennya, telah membantu dalam musibah mensana di Jepang Neglawangi ini. Ini Purwadewi Sundari pun menyatakan lokasi tersebut sudah tidak layak untuk menjadi pemukiman karena berada di bawah tebing. Ini pun meminta pemerintah daerah setempat untuk merelokasi warga di daerah yang tidak rentan bencana.